dan dirimu tidak akan pernah tahu apa isi hati musti benar kata pramu saya tidak bisa lari dari isi hati saya sendiri karena isi hati saya sendiri adalah menang menang yakinkah kau berharap kepada hujan turun sedangkan kau hanya seperti api yang menumpang di kayu bakar yang kering alamat tapi tidak nah api memang padam sedangkan api di atas kayu kering memang padam dengan turun karena hujan saya adalah api yang muncul di atas kan kering itu salah karena saya adalah api di bucok gunung sedangkan kau tidak akan pernah bisa berpaling dari penglihatanmu pendengaranmu dan lisanmu justru saya panikkan kalian sendirilah kalian sendirilah yang tidak bisa berpaling dari pengatangan kalian penglihatan kalian dan pendengaran kalian tapi kenapa kau pergi setelah mendengarkan kata-kata itu saya pergi karena saya mencumpai pramu dan mengajarnya setelah kepergian itu saya datang siap saya mau percaya kemudian suaranya mungkin yang dikatakan yang terlaku itu adalah tentukan agar kau berkata kini bukan bergitu kau ini terlalu foto untuk menaksikan sebagai asa